Dunia pendidikan di Kabupaten Siak kembali tercoreng setelah kasus pencabulan Oknum Kepala Sekolah SD Negeri yang dilakukan kepada sejumlah muridnya. Kali ini aksi pencabulan kembali terjadi yang dilakukan oleh Oknum Guru di wilayah yang sama di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Dan pelaku merupakan seorang guru honor berinisial PSN 33 tahun, bekerja di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Dayun, bahkan pelaku telah mencabuli korban berinisial ML 16 tahun berulang kali. Kasus ini mendapatkan perhatian serius dari Sekda Kapsia, Tengku Said Hamzah, dan menurutnya jika kasus tersebut terbukti, pihaknya segera memberhentikan Oknum Guru tersebut dan kasusnya diserahkan ke pihak penegak hukum. Kalau khusus untuk pendidik di Kabupaten Siak, kita terus mengadakan sosialisasi terkait masalah, proses belajar-melajar, kemudian terkait masalah kalau ada tindakan Asusila, tentunya dalam lini pemerintah Kabupaten Siak, kalau seandainya yang bersangkutan itu betul-betul bersalah, ya kita ambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau seandainya dia tenaga honor, kita berhentikan, dan kalau seandainya dia bersangkutan untuk pegawai negeri sipil, tentunya memperdomani aturan-aturan yang berlaku, terutama PP53. Terkait tentunya kita mengharapkan tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Siak, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, tentunya kita mengharapkan meningkatkan kemampuan disiplin dan sebagainya, proses mengajar dilaksanakan sebagainya, kemudian disiplin di dalam mengajar, dan tentunya kita harapkan nanti butuh pendidikan di Kabupaten Siak, ini semakin hari semakin meningkat. Kita kan ada lembaga PP53 AKB yang sekarang dipimpin oleh Pak Haji Darussalim, dari bidang-bidang yang ada di PP53 AKB itu, tentu memberikan bimbingan terhadap terutama anak-anak yang menjadi korban. Sementara Kades Buwana Makmur Basari meminta kepada pemerintah Kabupaten Siak, agar ada pendampingan terhadap korban pencabulan terhadap warganya. Kepada anak-anak kita yang jadi korban, kita tetap meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tadi pagi kami sama-sama sepakat dengan Pak Haji Darussalim akan mengunculkan pendampingan untuk mengobati anak-anak yang mengusah. Saya yakini Pak, itu trauma karena begini, kemarin pada waktu kami sebelum berangkat ke kores mengantar anak-anak kita ini, ada salah satu anak itu yang saya panggil ke rumah saya, saya tanya, dia itu kalau ada bapak itu lewat, dia itu seperti melihat dantu Pak. Di sekolah sini sendiri pun dia sudah langsung menyuruh di bangku saking takutnya. Basari berharap peran orang tua untuk menjaga kewaspadaan terhadap anak tidak hanya di sekolah saja, akan tetapi pengawasan harus setiap saat kemana anak tersebut akan berpergian. Dari Kabupaten Siak, Ipung Sadewo, melaporkan.